Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera baik kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, merupakan sebuah kebanggaan dan kebahagiaan bagi kita semua, bahwa pada tahun ini Indonesia telah menunjukkan kepada dunia, bahwa bangsa kita mampu pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Di forum-forum internasional seperti G20, serta Transforming Education Summit, dan Mondia Cult yang diselenggarakan PBB, kita memperkenalkan nilai-nilai lukur yang menjadi identitas bangsa Indonesia, seperti Gotong Royong, Bhinneka Tunggal Ika, serta Pancasit. Keunggulan kita di panggung global adalah hasil dari gerakan merdeka belajar dan merdeka berbudaya yang terus kita dorong dan kuatkan bersama. Dengan terobosan kurikulum merdeka yang mengedepankan pembelajaran berbasis proyek, termasuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila, anak-anak Indonesia didorong menjadi pembelajar sepanjang hayat yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berahlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Di samping itu, para seniman dan budayawan kita saat ini semakin tergerak untuk berkarya dalam semangat gotong royong dengan terobosan dana abadi kebudayaan dan kanal budaya pertama di Indonesia. Ruang ekspresi dan apresiasi semakin terbuka lebar dengan menguatnya komunitas, serta lembaga dan organisasi seni dan budaya. Ibu bapak guru, tenaga kependidikan, pelaku budaya, serta para pelajar di seluruh Indonesia yang saya hormati dan banggakan. Saktinya Pancasila terletak pada bagaimana kita menjadikan nilai-nilai di dalamnya sebagai petunjuk dan tujuan hidup kita sehari-hari sebagai bangsa Indonesia. Kita perlu bergotong royong untuk mewujudkan satuan pendidikan dan ruang-ruang kebudayaan yang aman dan nyaman, yang mengedepankan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, serta bebas dari keterasan. Saktinya Pancasila terletak pada komitmen bersama kita mewujudkan kemerdekaan yang sebenar-benarnya merdeka bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk belajar dan berkarya. Kemendik Butristek telah berkomitmen untuk terus menghadirkan transformasi yang selalu sejalan dengan pesan bungkarni dalam pidato lahirnya Pancasila. Yakni bahwa di atas kelima dasar Pancasila kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Untuk itu, di atas kelima dasar Pancasila, mari kita terus bergerak serentak, mewujudkan merdeka belajar dan merdeka berbudaya, membawa Indonesia ke masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om shanti 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 om. Namun budaya. Namun budaya.